Anak Raja Wali, Jilid 35. Sengaja Kotai tidak mau terlalu dekat, dia khawatir kalau-kalau gadis itu mendengar suara langkah kakinya. Jika memang Giyokoa mengetahui dirinya dibuntuti, tentu akan sulit sekali mengetahui apa yang ingin dilakukan Giyokoa, disebabkan itulah Kotai tetap bersembunyi terus di balik batu itu mengamat-amati saja gerak-gerik gadis itu. Dia memperoleh kenyataan Giyokoa berdiri di pinggir air terjun, wajahnya murung sekali. Dia seperti tertegun mengawasi mengalirnya air dan berulang kali tampak dia menghela nafas. Rupanya gadis itu tengah bersusah hati. Bukan main herannya Kotai. Apa yang menyusahkan hati gadis tersebut? Bukankah dia telah memiliki kepandayan yang tinggi dan tinggal di tempat yang demikian indah, seperti berada di puncak gunung hengsan yang memiliki pemandangan yang menarik dan hawa udara yang nyaman hangat ini? Disebabkan itulah maka Kotai telah mengawasi terus, sampai akhirnya dia melihat Giyokoa mulai berlatih silat. Dia memperhatikan setiap jurus yang dipergunakan Giyokoa, dan melihat bahwa ilmu pukulan tangan kosong Giyokoa merupakan ilmu pukulan kosong yang memiliki tenaga sangat kuat dan mengagumkan sekali. Akhirnya Kotai sudah tidak bisa menahan hatinya. Dia melihat bahwa Giyokoa menyudahi latihannya itu dengan gerakan dan jurus yang sangat manis sekali. Kotai jadi melompat keluar dari tempat bersembunyinya, dia pun menepuk tangan memberikan pujian. Justru munculnya Kotai secara tiba-tiba begitu, membuat Giyokoa jadi kaget dan malu bukan main, dan juga dia menjadi tambah jengkel. Dari malu, malah Giyokoa akhirnya menjadi marah. Dengan bertolak pinggang dia kemudian telah membentak Kotai. Mengapa engkau berbuat rendah seperti itu bersembunyi mengikuti aku? Kotai melompat turun dari atas batu, dia telah merangkapkan sepasang tangannya dan menjura, Maafkan Nona, tentunya engkau mengerti, bahwa aku tadi iseng seorang diri dan tidak tahu akan kemana pergi, karena keadaan di hangsan ini sangat asing sekali. Itulah sebabnya aku telah mengejarmu, dengan maksud hendak menanyakan kepadamu kemana saja sekiranya aku bisa pergi melihat-lihat tempat yang indah di hangsan ini. Hem, kau pandai sekali memutar lidah yang tidak bertulang itu. Sesungguhnya hatimu seperti ular dan licik sekali. Masih beruntung kau dilindungi guruku, kalau tidak, kalau tidak, aku. Tetapi Giyokoa tidak meneruskan perkataannya, dia memandang kepada Kotai dengan mati berkilat-kilat mengandung kemarahan. Kotai tetap sabar dan tenang, dia malah tertawa kecil, karena hatinya semakin tertarik melihat gadis itu semakin marah jadi semakin cantik. Jika tidak bagaimana, Nona tanyanya. Justru sikap Kotai seperti ini dianggap oleh Giyokoa seakan-akan juga Kotai hendak mempermainkannya, maka kemarahannya jadi semakin meluap. Jika tidak aku akan membunuhmu. Dan membarengi dengan perkataannya itu, Giyokoa melompat gesit sekali, tangan kanannya digerakkan buat menghantam Kotai dengan dasyat. Karena dalam keadaan malu dan marah seperti itu, Giyokoa telah mempergunakan sebagian besar tenaga dalamnya. Melihat Giyokoa menyerang dirinya. Dia pikir jika dia melayani Giyokoa, itu pun sudah tidak ada gunanya lagi, karena hanya akan melibatkan mereka dalam pertempuran yang berkelanjangan. Dan juga Kotai merasa tidak enak hati kalau dia sampai harus bertempur lagi dengan Giyokoa dan diketahui oleh wanita Shiyo itu, anak angkat dari Yoko dan Xiao Leongli. Maka, Kotai berdiam diri di tempatnya, tanpa bergerak, dia membiarkan saja serangan gadis itu menuju kesasarannya. Bukan main kagetnya Giyokoa melihat Kotai tidak berusaha mengelakkan diri dari serangannya. Semula dia memang bernafsu sekali untuk menghajar Kotai. Tetapi sekarang melihat pemuda ini tidak berusaha mengelakkan diri dari serangannya, dia malah jadi kaget tidak terkira. Buat menarik pulang dan menahan meluncur tenaganya yang sangat besar itu sudah tidak mungkin. Tangkislah teriak Giyokoa. Dan dia pun masih berusaha untuk membendung tenaganya. Tetapi baru saja dia berteriak begitu, justru pukulannya telah tiba di dekat pundak kanan Kotai, menimbulkan suara buk yang sangat nyaring sekali, membuat tubuh Kotai seketika terjengkang dan bergulingan di tanah beberapa kali. Apa yang diterima Kotai memang tidak disangkanya bahwa gadis itu akan menyerangnya bersungguh-sungguh. Namun, justru begitu dia terpukul, walaupun dia sangat sakit, toh malah sengaja telah bergulingan di tanah, dan kemudian rebah di tanah dan mengerang kesakitan. Menyaksikan keadaan pemuda itu, bukan main kaget dan takutnya Giyokoa. Dia tambah terkejut dan cepat-cepat melompat ke samping Kotai, berjongkok di sampingnya. Kotai sengaja memejamkan matanya, dia mengerang kesakitan sambil menggigit-gigit bibirnya, karena dia ingin mempermainkan gadis ini. Kau, kau terluka tanya Giyokoa dengan suara gemetar bingung, wajahnya jadi pucat. Kotai masih sengaja mengerang dan juga telah membuka matanya perlahan-lahan, baru kemudian dengan suara sengaja dilemahkan, seperti dia tengah menahan perasaan sakit yang tidak terkira, katanya. Sesungguhnya, sesungguhnya aku tidak menyangka bahwa engkau akan menyerang sehebat itu. Memang luar biasa kepandayanmu itu, Nona, aku tak sanggup mengelakannya, kepandayanmu, kepandayanmu memang benar-benar hebat. Mendengar pujian Kotai, bukannya girang malah Giyokoa semakin panik. Aku bertanya kepadamu apakah engkau terluka tanya Giyokoa dengan suara yang nyaring. Kotai meringis, katanya, aku, aku kira mungkin aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, mungkin pukulanmu itu telah menghancurkan isi dadaku ini, dan telah membuat seluruh anggauta dalam tubuhku rusak serta hancur. Mungkin hanya beberapa jam saja aku bisa bertahan setelah berkata begitu kembali Kotai mengerang kesakitan dan memejamkan matanya. Menyaksikan dan mendengar perkataan Kotai, bukan main bingung dan paniknya Giyokoa. Dia sampai kebingungan dan ingin menangis. Oh, mengapa engkau tidak berkelit? Mengapa kau biarkan saja dirimu terpukul olehku? Jika telah terjadi begini, oh, bagaimana, apa yang harus kukatakan kepada guruku tanda seru? Sebetulnya di hati Kotai geli sekali. Dia juga kasihan melihat gadis itu bingung bukan main. Namun dia tidak mau menyudahi sikap pura-puranya ini, dia hendak menundukkan gadis itu. Katakan saja bahwa aku jatuh, tentu gurumu itu akan percaya kata Kotai dengan suara yang sengaja diperlahankan. Tidak. Aku tidak boleh berdusta begitu. Jika memang aku berdusta, guruku pun akan mengetahuinya kata Giyokoa sambil geleng-gelengkan kepalanya. Benar-benar dia bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, malah dia pun sudah tidak bisa menahan mengucurnya air mata. Melihat si gadis menangis kebingungan seperti itu, sebetulnya Kotai semakin tidak tega. Tetapi jika dia memang segera bangun dan menceritakan kepada gadis itu bahwa dia sebetulnya hanya berpura-pura, tentu, Giyokoa akan marah dan benci kepadanya, yang bisa dianggap sebagai pemuda ceriwis. Karena itu, terlanjur memang telah berpura-pura, dia telah berkata lagi dengan suara yang disengajakan lirih. Sebetulnya, sebetulnya sejak bertemu dengan kau, Nona, aku sangat kagum sekali terhadap kepandayanmu itu. Aku juga mengetahui bahwa aku bukan tandinganmu, karena itu aku beberapa kali aku pernah menganjurkan padamu agar tidak menyerang lebih jauh, karena aku bisa bercelaka. Siapa tahu sekarang, sekali hantam saja engkau telah dapat merubuhkan aku, malah aku juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Oh berseru Giyokoa sambil menyusut air matanya, mukanya pucat sekali, dia benar-benar sangat kebingungan sekali. Bagaimana ini, aku harus segera membawamu ke guruku, agar guruku menolongi engkau, mengobati lukamu. Siapa tahu suhu masih dapat menyembuhkan lukamu itu, aku harus menceritakan semuanya dengan jujur. Namun Kotai telah menggelengkan kepalanya perlahan, dia berkata, tidak, tidak, jangan, tidak lama lagi tentu aku akan segera menghembuskan nafas yang terakhir, tidak mungkin aku bisa dibawa olahmu, karena keadaanku telah parah sekali. Maka dari itu, jika memang engkau mau berkasihan padaku, jika nanti aku telah putus nafas dan meninggal, kau carilah ibuku, tolonglah kau beritahukan kepada ibuku, bahwa aku telah mati dalam suatu kecelakaan, dan beritahukan kepada ibuku itu, bahwa aku cukup bahagia, sempat dibesarkan ibuku. Mendengar pesan dari Kotai seperti itu, hati Giyokoa semakin gugup dan panik. Dia telah berkata dengan suara tergetar ketakutan, tidak, engkau tidak boleh mati. Oh haha, jika engkau mati, entah bagaimana hukuman yang akan dijatuhkan suhu kepadaku, tidak, engkau tidak boleh mati. Kotai tersenyum pahit, dia sengaja meringis, kemudian katanya, sayangnya memang aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, karena biarpun aku sendiri menginginkan untuk hidup terus, tetapi memang kenyataannya tidak bisa, dan aku walaupun bagaimana aku akan mati juga. Tidak. Kau tidak boleh mati, kata si gadis itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang aku tidak mau mati, namun pukulanmu tadi begitu hebat, dan telah menghancurkan seluruh isi dadaku, dengan demikian mau atau tidak membuatku telah mengalami luka yang demikian berat. Dan aku harus dapat menerima kenyataan yang ada, bahwa aku ini akan hidup tidak akan lama lagi. Setelah berkata begitu, Kotai sengaja memejamkan matanya, dia merintih terus. Keadaan seperti ini membuat Giyokhoa menjadi tambah gugup, sambil menangis, dia telah berusaha untuk mengangkat tubuh Kotai. Walaupun bagaimana aku harus membawamu ke suhu aku, agar suhu mengobati lukamu itu, dan engkau dapat hidup lagi terhindar dari kematian begitu gugupnya si gadis. Kotai merasakan tangan yang halus itu melingkari pinggang dan pundaknya, maka Kotai jadi berdebar dengan sendiri hatinya, tergoncang keras. Dia pun berpikir, tidak. Aku tidak boleh mempermainkannya lebih jauh, karena walaupun bagaimana aku tidak boleh berlaku ceriwis, dengan menipunya seperti ini, berarti aku hanya seorang manusia rendah saja. Setelah berpikir begitu, Kotai membuka matanya lebar-lebar dan dia telah berkata dengan suara yang biasa dan wajar, Nona aku masih bisa hidup, aku bisa sembuh, jika memang engkau berjanji tidak akan memukulku lagi, juga tidak sembarangan memukul kepada siapapun juga. Gio Khoa yang waktu itu tengah kebingungan, telah mengangguk, dia mengiakan berulang kali. Ya, ya, aku berjanji, aku tidak akan sembarangan memukul orang lain, tetapi engkau harus segera sembuh, kata Gio Khoa dengan secercah sinar harapan terpancar dari wajahnya. Kotai mengangguk, tahu-tahu dia telah bangun duduk, sambil katanya, lihatlah, aku telah sembuh kembali. Muka gadis itu berubah hebat, matanya terpentang lebar-lebar, sepasang matu yang digenangi oleh air mata. Kau tanda seru dia tergugup dan juga memandang curiga, sampai akhirnya meledak amarahnya. Kalau begitu engkau menipu aku. Oh, pemuda ceriwis kurang ajar, engkau hanya pura-pura saja terluka dan Gio Khoa marah bercampur malu, karena tadi dia telah menangis kebingungan seperti itu di hadapan Kotai. Kotai tersenyum. Bukankah sudah ku katakan, bahwa aku akan segera sembuh, jika memang Nona mau berjanji tidak akan memukulku lagi, kata Kotai. Justru sekarang aku akan menghantam kau lagi, kata Gio Khoa karena terlalu malu dan marah. Dan benar-benar dia menghantam dengan tangannya. Namun belum lagi tangannya itu mengenai dada Kotai. Justru Kotai telah menjatuhkan dirinya rebah lagi ke belakang, kemudian merintih. Tidak. Kau tidak bisa menipuku lagi, aku tetap akan menghantamu. Sambil berkata begitu benar-benar tangan kanan Gio Khoa telah memukul dada Kotai cukup keras, sehingga Kotai kali ini benar-benar kesakitan. Sedangkan Gio Khoa telah melompat berdiri dan berlari ke arah lain di puncak tertinggi gunung itu. Sampai akhirnya gadis itu lenyap di tikungan. Kotai tertegun sejenak, namun cepat-cepat melompat berdiri, kemudian mengejarnya. Dia melihat si gadis masih tetap berlari-lari cepat sekali di puncak tertinggi itu. Nona, tunggu, maafkan, aku, tunggu, dengarkanlah keteranganku ini teriak Kotai sambil mengejarnya dengan mempergunakan ginkangnya yang tertinggi. Gio Khoa melihat Kotai mengejarnya tahu-tahu dia telah bersiul nyaring sekali. Dia bukan bersiul biasa saja. Dia telah bersiul dengan disertai tenaga luokang yang sangat kuat sekali, sehingga suara siulan itu bergema di sekitar puncak gunung tersebut, terdengar sampai jauh sekali. Tidak lama kemudian dari tengah udara tampak setitik bayangan yang semakin lama semakin mengbesar. Dan setelah datang dekat, Kotai yang kala itu tengah mengejar terus, telah melihatnya dengan jelas. Itulah seekor burung Raja Wali Putih yang memiliki ukuran tubuh yang sangat besar sekali, dengan sepasang sayapnya yang sangat lebar dan tampak kuat sekali. Kotai heran, mengapa di tempat ini bisa terdapat seekor burung Raja Wali Putih yang bentuk tubuhnya begitu luar biasa? Malah yang lebih mengherankannya, dia melihat gadis itu hanya dengan bersiul belaka, telah dapat memanggil burung Raja Wali Putih tersebut, seakan juga burung Raja Wali Putih itu memang merupakan burung Raja Wali peliharaan yang jinak dan penurut sekali. Kotai telah mengempos semangatnya, dia berusaha mempercepat agar tiba di dekat Giyokoa. Waktu itu juga burung Raja Wali Putih itu telah terbang hingga di samping Giyokoa. Dan gadis itu dengan lincah telah melompat ke atas punggung burung Raja Wali itu, di mana sejenak kemudian burung Raja Wali Putih itu telah mengembangkan sepasang sayapnya, telah terbang meninggalkan tempat itu, mengangkasa tinggi, semakin tinggi, dan akhirnya lenyap dari pandangan metu Kotai. Bukan main herannya Kotai. Burung Raja Wali Putih itu benar-benar jinak sekali. Juga tampaknya memang burung Raja Wali itu terlatih baik sekali. Menyesal Kotai mengapa tadi dia tidak bisa mengejar lebih cepat? Bukankah jika tadi dia telah berhasil mengejar si gadis, di waktu si gadis melompat ke punggung burung Raja Wali itu, dia pun bisa ikut melompat ke punggung burung Raja Wali tersebut. Dengan demikian mereka berdua bisa dibawa terbang oleh burung Raja Wali Putih tersebut. Dan Kotai jadi berdiri tertegun di tempatnya mengawasi ke arah mana tadi burung Raja Wali Putih itu terbang menghilang. Setelah berdiri lagi beberapa saat lamanya, akhirnya Kotai menghela nafas dan dia telah melangkah menuruni puncak gunung itu, dia ingin kembali ke rumah wanita berbaju kuning itu. Mudah-mudahan Giyokoa telah kembali begitulah yang selalu dipikirkan oleh Kotai. Karena jika ia bertemu dengan gadis itu, pertama-tama yang ingin diutarakannya adalah meminta maaf kepada gadis itu, bahwa tadi dia sama sekali tidak bermaksud ceriwis, hanya saja ingin menyadari gadis itu, agar gadis itu tidak terlalu sembarangan turun tangan. Tetapi ketika Kotai tiba di rumah wanita berbaju kuning itu, dia tidak terlihat bayangan Giyokoa. Juga dia tidak melihat burung Raja Wali Putih itu. Segera juga Kotai menyadari bahwa gadis itu tentunya belum pulang. Ketika Kotai masuk ke dalam rumah, dilihatnya pintu kamar di mana wanita baju kuning bersemedi tetap masih tertutup rapat. Kotai kembali ke kamarnya, dia merebah dirinya di pembaringan, pikirannya jadi memikirkan kejadian tadi. Sekarang dia telah melihat jelas tadi Giyokoa berada dekat sekali di sampingnya waktu Kotai pura-pura kesakitan, di mana dia memperoleh kenyataan bahwa Giyokoa benar-benar seorang gadis yang sangat cantik sekali. Karena itu, dia semakin tidak tenang hatinya, berbagai macam perasaan telah merasuki jiwanya. Tidak tiba-tiba suatu ketika Kotai telah menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengapa aku harus memiliki pikiran yang bukan-bukan seperti itu? Bukankah dengan demikian berarti aku seorang manusia yang rendah dan tidak terpuji? Kami baru saja berkenalan, aku sudah memikirkan yang tidak-tidak. Memang aku menyukai gadis itu. Tetapi yang pasti Giyokoa seperti tidak menyukai kehadiranku di tempat ini. Kukira, aku pun tidak perlu terlalu lama mengganggu mereka, mengganggu ketenteraman mereka guru dan murid. Biarlah besok pagi aku pamitan kepada mereka. Dan aku akan menyelidiki sendiri keadaan di Hang San ini, untuk melihat-lihat apakah di tempat ini memang terdapat suatu tempat yang cocok buat dipergunakan oleh In Su. Karena berpikir seperti itu, Kotai bisa menenteramkan sedikit hatinya. Dia memejamkan matanya. Namun bayang-bayang wajah Giyokoa yang begitu cantik tetap saja bermain di pelupuk matanya, membuat benar-benar jadi tersiksa. Dan malah, seakan juga dia jadi tidak sabar, ingin sekali rasanya cepat-cepat dapat bertemu dengan Giyokoa. Dan dia pun mengharapkan Giyokoa cepat pulang, untuk dapat diajak bicara, diajak bercerita, dan juga meminta maaf, meminta pengertian dari gadis itu bahwa Kotai memang sama sekali tidak memiliki maksud-maksud buruk padanya. Tetapi semuanya itu hanya merupakan perasaan yang mengganggu hatinya belaka. Kotai tidak berdaya buat melampiaskan segala perasaannya itu. Terlebih lagi dia memang teringat bahwa Giyokoa seperti juga tidak menyukainya, di mana setiap kali mereka bertemu, Giyokoa acapkali memperlihatkan sikap yang keras dan ingin menyerangnya. Akhirnya Kotai tertidur juga. Entah berapa lama dia tertidur, sampai akhirnya pintu kamarnya diketuk orang dari luar. Hiante, mari kita makan malam bersama-sama panggil seseorang, suara wanita berpakaian kuning itu, guru dari Giyokoa. Kotai terkejut, dia segera mengiakan beberapa kali sambil mengucapkan terima kasih dan merapihkan pakaiannya. Kemudian dia keluar dari kamarnya. Dia telah melihat wanita berbaju kuning itu tengah menantinya. Dan di waktu itulah dia melihat Giyokoa tidak berada di tempat tersebut. Sehingga dia ingin menduga, apakah memang Giyokoa belum pulang? Pahbo, dimanakah adik Giyokoa tanya Kotai setelah duduk di kursi di depan meja makan yang sederhana itu, ketika dilihatnya Giyokoa masih belum kelihatan batang hidungnya. Wanita berpakaian kuning itu tersenyum, katanya, mari kita makan dulu. Kesehatan Giyokoa agak terganggu, mungkin masuk angin, karena dia terlalu letih berlatih, nanti dia pun sembuh. Mendengar Giyokoa sakit, hati Kotai jadi semakin tergoncang. Segera juga Kotai merasakan, apakah dia yang bersalah dan menyebabkan Giyokoa sakit, karena tadi dia telah membuat gadis itu marah dan jengkel serta akhirnya menangis berkepanjangan? Atau memang karena Giyokoa naik di punggung Raja Wali Putih itu, terbang di tengah udara, sehingga kesehatannya itu terganggu. Apakah tubuhnya panas, pehbotannya Kotai setelah berdiam sejenak? Biasa saja, itu tidak terlalu menguatirkan. Dia hanya merasakan kepalanya sedikit pusing menjelaskan guru Giyokoa. Begitulah, selama makan bersama dengan guru Giyokoa, Kotai telah banyak berdiam diri, dia hanya menghabisi makanannya. Dan kemudian dia kembali ke kamarnya. Tetapi perasaan Kotai tetap tidak tenang, dia masih memikirkan keadaan Giyokoa. Dia mau menduga tentunya Giyokoa merasa pusing-pusing disebabkan dia tadi telah dibawa berputar-putar di atas angkasa terbuka, di mana burung Raja Wali itu telah membawanya terbang tinggi sekali. Di samping itu, karena memang Kotai memiliki perhatian yang istimewa pada Giyokoa maka kini mendengar gadis itu menderita sakit, hatinya tambah tidak tenang, gelisah dan resah sekali. Sampai menjelang tengah malam dia masih tidak bisa teridur. Jika memang bisa tentu dia akan keluar dari kamarnya dan pergi ke kamar Giyokoa buat menanyakan kesehatan gadis itu. Namun hal ini tentu saja merupakan perbuatan tidak terpuji dan tidak mungkin bisa dilakukannya. Disebabkan itulah Kotai merasakan dirinya seperti tersiksa oleh perasaannya itu. Kita tinggalkan dulu Kotai yang waktu itu tengah bergelisah dan tersah. Kita menengok kepada Giyokoa. Waktu berada di puncak tertinggi Gunung Hengsan dan telah meninggalkan Kotai, dengan menunggangi burung Raja Wali Putihnya, Giyokoa sesungguhnya merasa geli di dalam hatinya. Dia telah melihat mimik muka Kotai waktu menyaksikan dia dibawa terbang oleh burung Raja Wali Putihnya itu. Sikap Kotai yang seperti terheran-heran dan juga memandang seperti juga adanya penyesalan di hati pemuda itu. Dan Giyokoa juga tidak bisa menahan perasaan geli karena lucunya itu di mana dia teringat dirinya telah dipermainkan oleh Kotai yang pura-pura semaput karena pukulannya itu, tetapi sesungguhnya pemuda itu sama sekali tidak terluka sedikitpun. Malah Giyokoa pun telah terlanjur memberikan janjinya bahwa selanjutnya dia takkan sembarangan menyerang dan memukul orang lain. Tetapi begitu Kotai bangun malah Giyokoa telah memukulnya lagi. Dan teringat akan semua itu, Giyokoa jadi tertawa geli sendirian, di waktu dia tengah dibawa terbang mengangkasa oleh burung Raja Wali Putihnya itu. Tetapi perasaan menyukai pemuda itu jadi semakin tebal. Giyokoa telah melihat bahwa Kotai seorang pemuda yang jujur dan tidak ceriwis. Dan dia mengetahui, apa yang dilakukan Kotai tadi dengan berpura-pura kesakitan, sesungguhnya masih terbatas oleh kesopanan. Jika memang Kotai ceriwis, bisa saja dia tetap berpura-pura tidak dapat bergerak, sehingga dirinya digendong oleh si gadis. Wajah yang tampan, sikap yang menarik, benar-benar merupakan seorang pemuda yang menyenangkan hati. Tetapi teringat akan itu, Giyokoa merasakan pipinya jadi panas memerah dan dia malu sendirinya. Malah dia sampai menoleh ke kiri kanan dan ke belakangnya, ke sekelilingnya. Sampai akhirnya ia tersadar, bahwa waktu itu dia sebenarnya tengah terbang di angkasa duduk di punggung Raja Wali Putih tersebut. Dengan demikian jelas tidak ada seorang manusia pun juga yang bisa melihat apa yang tengah dilakukannya. Terlebih lagi tidak mungkin ada orang yang bisa mengetahui perasaan dan isi hatinya. Sedangkan burung Raja Wali Putih itu telah membawa terbang majikannya semakin tinggi. Suara pekihkannya terdengar sangat nyaring sekali. Burung Raja Wali Putih itu terbang berkeliling di dekat sekeliling puncak gunung hengsan tersebut sampai akhirnya dia terbang ke arah utara, untuk menuju pulang. Namun Giyokhoa rupanya belum lagi mau pulang, karena dia telah menepuk-nepuk leher burung itu, sambil katanya, bahwa aku berkeliling dulu. Burung Raja Wali Putih tersebut mengerti apa yang diinginkan oleh majikannya, dia putar haluannya, di mana kini ia terbang menuju ke arah barat. Pemandangan gunung hengsan dilihat dari atas udara memang sangat menarik dan indah sekali. Di mana Giyokhoa duduk di punggung Raja Wali Putih tersebut sambil mengawasi keindahan gunung hengsan. Dan juga, dia telah memikirkan sesuatu yang selalu menggoda hatinya, yaitu mengenai diri Kotai. Pemuda yang tampan dan gagah tiba-tiba dia menggumam. Tetapi setelah menggumam seperti itu, Giyokhoa kaget sendirinya, karena dia pun merasa malu. Namun segera dia teringat bahwa dia tengah berada di punggung burung Raja Wali Putih itu, dibawa terbang di angkasa terbuka, sehingga di sekitarnya tidak terdapat manusia lainnya. Dan gadis itu menghela nafas dalam-dalam. Walaupun bagaimana Giyokhoa harus mengakuinya, bahwa ia memang dalam keadaan seperti ini telah terpancing oleh pemikiran-pemikiran mengenai Kotai. Juga ia sesungguhnya bermaksud hendak membuang jauh-jauh pemikiran mengenai diri Kotai. Toh tidak berhasil, karena bayang-bayang wajah Kotai tetap saja bermain di pelupuk matanya. Dia pun jadi selalu gelisah dipengaruhi oleh pemikiran yang aneh sekali, pemikiran yang tidak dimengertinya, entah perasaan apakah itu. Sedangkan burung Raja Wali itu telah terbang terus semakin lama jadi semakin tinggi, sekali-kali terdengar suara memekitnya. Dan burung ini rupanya mengerti juga bahwa majikannya waktu itu tengah dirundung oleh pemikiran dan rasa rindu terhadap seseorang. Dan seekor burung Raja Wali yang memiliki daya tangkap dan perasaan yang pekas sekali, maka telah membuat burung Raja Wali tersebut menyadari majikannya tengah memendam rindu terhadap seseorang. Waktu itu hawa udara di puncak gunung hengsan terasa mulai sangat dingin. Namun Giyokhoa masih juga belum mau pulang. Berulang kali dia membisiki burung Raja Wali putih itu bahwa ia hendak dibawa jalan-jalan dulu oleh burung Raja Wali tersebut, di mana Giyokhoa memang belum mau pulang. Dirasakannya ia sangat malu sekali, jika dalam keadaan sekarang dia harus bertemu muka lagi dengan Kotai. Giyokhoa tidak mengetahui apa yang harus dikatakannya. Maka dia memutuskan lebih baik tidak pulang dulu karena itu dia meminta burung Raja Wali putihnya membawa dia berputar-putar di tengah udara bebas. Setelah udara menjadi gelap, barulah dia pulang. Namun ketika melompat turun dari punggung burung Raja Wali itu, dirasakannya kepalanya pening, agak mabuk. Maka dia berusaha untuk mengerahkan lewekangnya, namun tidak berhasil, karena tetap saja dia merasakan betapa kepalanya itu masih pening. Segera juga Giyokhoa masuk ke dalam kamarnya. Dan waktu itu gurunya telah mengajaknya buat makan bersama. Terpaksa Giyokhoa menjelaskan bahwa dia tengah sakit dan tidak bisa menemani guru dan tamu mereka buat makan bersama. Ketika rebah di atas pembaringannya maka Giyokhoa masih juga dikejar-kejar oleh perasaan anehnya. Sebetulnya dia menginginkan sekali buat bertemu dengan Kotai, buat bercakap-cakap dengannya. Tetapi di bagian lain dari perasaannya justru menghendaki lain. Dia tidak mau bertemu dengan Kotai disebabkan perasaan malu yang menguasai dirinya. Di samping itu juga memang dia tidak mau kalau sampai nanti gurunya melihat sikap yang lain daripada biasanya. Karena itu Giyokhoa rebah terus di pembaringannya memejamkan matanya. Namun kejadian di mana Kotai pura-pura kesakitan rebah di tanah karena pukulannya, teringat olehnya, tanpa diinginkan segera juga Giyokhoa tersenyum lebar. Dia jadi menganggapnya lucu sekali. Menganggapnya sebagai suatu peristiwa yang sangat menarik sekali, membawa kesan yang mendalam dan sulit untuk dilupakan olehnya. Giyokhoa menutupi mukanya dengan bantal, karena dia berusaha untuk tidur. Namun, ketika dia melihat ke arah jendela, di mana keadaan sangat gelap sekali, dia telah menghela nafas. Pemuda itu sangat menarik sekali, seharusnya aku tidak perlu malu-malu lagi kepadanya. Bukankah Suhu sendiri perintahkan kepadaku agar aku menemani dia pikir Giyokhoa? Justru sikapku yang tadi terlalu keras menghadapi pemuda itu. Dengan demikian telah membuat dia pun terpaksa harus mengalah, namun aku tetap terlalu mendesaknya. Jika tadi aku bisa menahan diri dan tidak terlalu mendesaknya, niscaya, aku sudah dapat berkawan dengannya, sudah dapat bercakap-cakap dengan asiknya. Sambil berpikir seperti itu Giyokhoa telah bangun dari tidurnya, dia duduk di tepi pembaringan. Di waktu itulah dia mendengar suara langkah kaki yang perlahan sekali menghampiri pintu kamarnya. Cepat-cepat Giyokhoa merebahkan tubuhnya di pembaringan, karena dia menduga tentunya orang yang tengah menghampiri itu adalah suhunya. Dia telah memejamkan matanya. Namun jantungnya berdegup sangat keras sekali. Didengarnya suara pintu dibuka, dan Giyokhoa semakin memejamkan matanya, dia yakin yang masuk adalah gurunya. Tetapi waktu dia mendengar suara langkah kaki itu berhenti, si gadis membuka sedikit matanya, mengintai. Dia jadi terkejut, hampir saja dia mengeluarkan suara jeritan tertahan karena terkejut dan marah. Terima kasih telah menonton!